Sindang Barang adalah kampung yang terletak di kaki Gunung Salak. Berada di ketinggian 400 meter di bawah permukaan laut, kampung ini merupakan salah satu kampung tertua di Bogot, yang sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Sunda. Kampung Budaya ini didirikan tahun 2007. Kenapa ini kampung budaya didirikan di sini? Kampung Budaya ini asalnya adalah kampung adat. Kampung adat dengan kampung budaya itu sangat beda sekali. Kenapa didirikan kampung budaya lagi? Untuk menggali potensi yang asal-usul budaya-budaya yang sudah hampir sirna. Di sini namanya yang dipilih adalah bangunan Gadobangkong. Nah struktur bangunan sesuai melihat dari pantun Bogor, yaitu dari jaman pajajaran dulu. Makanya ada bangunan yang di sana yang paling atas adalah rumah pimpinan atau pupuhu atau kepala adat. Nah di situ. Terus bangunan-bangunan lainnya itu ke bawah. Sampai siap di pintu gerbang di sana ada saung lisung, ada lei, ada pasang rahan, ada saung talu, ada girang serat. Terus ada baleriungan. Tempat baleriungan itu adalah, kalau di Banten Kidul adalah rumah incu atau tempat musawarah. Untuk melestarikan rumah-rumah adat dan keseniannya, maka para bariskolot membuat konsep wisata budaya Sunda untuk diperkenalkan kepada halayak umum secara fun, di mana uang hasil kunjungan wisata budaya tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan bangunan, melatih kesenian, dan revitalisasi kesenian yang hampir punah. Serentahun ada yang masyarakat itu serentahun, ada serentahun, sedekah bumi. Bahasa Sundanya isinya serentahun itu artinya kita bersyukur, menyerahkan, meninggalkan tahun yang sudah digarap, menerima tahun yang akan datang. Maka dilakukan zaman dulu, kalau zaman dulu, setiap panen. Yang mana dilakukan biasanya di bulan 6, bulan 7. Karena bulan 10-nya biasanya harus nanam padi lagi. Dengan berkunjung ke kampung budaya Sindangbarang, berarti Anda telah turut berpartisipasi melestarikan seni budaya Sunda Bogor. Program yang ada di kampung budaya Sindangbarang, diantaranya pengenalan bangunan adat, percocok tanam, ngutu, mengenal alat masak tradisional, belajar alat musik tradisional, belajar kerajinan tradisional, marak lauk, dan pertunjukan kesenian. Garap di sini yang diangkat, kalau istilahnya seni tari Jaipong itu sampai sekarang, kampung budaya, sebelum ada kampung budaya, sudah membuat sanggar, ada latihan khusus, itu gratis untuk masyarakat, untuk siapa saja, boleh terbuka untuk umum. Sampai sekarang, dari tahun 2004, sampai sekarang terus berlaku. Itu seni yang boleh dikata sudah modern ya. Terus, seni budaya yang ada di sini, seperti rengkong. Rengkong itu adalah seni, di mana kalau serentahun, majikan pare ke lehit, itu dipikul oleh rengkong, karena itu meluarkan bunyi, ada bunyi-bunyinya. Jadi, bisa dipakai istilahnya, seni lah itu, seni. Terus, itu rengkong ya. Terus, di belakangnya, ada angklung gubrak. Angklung gubrak, angklung yang besar sekali, untuk mengiringi, berlaku di sini, biasa, kalau usia menanam padi, itu dihilingi oleh angklung gubrak. Menyimpen padi serentahun, itu ke sana, dihilingi oleh angklung gubraknya. Di sini, yang sudah diangkas, satu, rengkong, dua, angklung gubrak, itu untuk mengiringi upacara adat. Fasilitas yang terdapat di kampung budaya sindang barang, yaitu, baleriuman atau aula, panggung, alun-alun, permainan tradisional, trekking area, penginapan, dan situs-situs berbakalah. Kampung Budaya Sindang Barang, Jalan Esuma Wijaya, Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Terima kasih telah menonton!